Hai arsyadah manisafahum naibadahum di ta'alim wa ta'alim wa ja'al al-ilma sabab al-najat wal-fawzi bizul fa'in dal-malikin al-azim wassalatu wassalamu'ala man arsyadahullahu hadan al-salatul mustaqim wa ala aliyah wa sahbih al-fa'izin wa sahbati wa tiba'ihi bil-khuludi fida lil-baqai wal-na'im Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian dan kita mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala waktu menyembelih nah jadi di pertemuan sebelumnya kita ada membahas tentang kurban atau udhiyah jadi bahasa kita kurban nah kalau nya dalam kita fikih bahasanya udhiyah udhiyah itu artinya pengorbanan juga walaupun kurban korubah itu memang bahasa Arab korubah itu artinya dekat tapi di fikih itu di pembahasan fikih yang dipakai bahasanya udhiyah udhiyah itu artinya pengorbanan lalu eh yang namanya udhiyah ini ada syarat-syarat syarat-syaratnya waktunya sudah ditentukan binatangnya sudah ditentukan kaiviyahnya tata caranya sudah ditentukan apabila di luar yang sudah ditentukan itu bukan disebut dengan udhiyah Hai maksudnya kayak gerang nah maksudnya itu kan di-dipo apa nih dan di kegiatan udhiyah ini kita kita ketika melakukannya harus memakai binatang ternak al-an'am nah binatang ternak dalam syariat dalam fikih itu cuma tiga untak sapi kambing itu binatang ternak al-an'am di luar daripada itu bukan dimenamakan al-an'am jadi binatangnya harus itu dan binatangnya ini harus sehat walafiat ada boleh yang cacat nah termasuk wawaktu zabahi waktu menyum balihnya wawaktu zabahi min wakti salatil aidi ila gurubi syamsi min akhir ayamin tashrik dari selesai sembahyang hari raya nah ini eh min dukuli wakti salatil aidi wawaktu waktin wawaktu waktun iya sa'u as-salat wal khutbatain jadi sesudah tuntung sembahyang lawan khutbahnya nah itu walaupun sebenarnya disini disebutkan eh bilanya terbit matahari terbit matahari kita sembahyang hari raya tuh lawan khutbahnya berapa setengah jam bilanya khutbahnya 1 mardi setengah jam tuntung bang kayak seminggu hari jumat kerencak setengah jaman kurang lebih misalnya setengah jam jadi terbit matahari wih ini hari ini nah terbit matahari itu kurang lebih jam 6.20 nah berarti ambil setengah jamnya jam tujuhan nah jam tujuhan tuh sepujurannya sudah boleh menyum balih walaupun belum sembahyang hari raya secara waktu boleh aja tapi tetapi yang afdal itu menggawinya imbah sembahyang lawan khutbah hari raya misalnya sapinya banyak panar supaya sampet jadi menggawinya orang sembahyangnya menggawi mana sapi menyumbelih sapi kawajalah ya kawajah tapi kada afdal nah itu benar kawajalah kada mungkin ya dituntungkanlah cuma secara waktu secara waktu jadi setarnya dari terbit matahari misalnya kita hari raya tahun ini hari kamis nah berarti besok kan hari kamis itu sudah mulai start atau bahasa yang afdalnya tadi jadi timbah sembahyang raya hari kamis tuh nah itu mulai start sampai hari yang keempat atau hari tashrik jadi kan ini adalah hari 10 10 11 12 13 nah dari 11 sampai 13 ini karanya hari tashrik jadi kurban itu sah Atau dinamakan itu Uziyah Apabila Di sumbalihnya itu Dari 10 Uziah Sampai 13 Uziah Antara itu aja Bilanya kesungsungan bang Sebelum tanggal itu Menyumbalih, boleh lah Amanunya boleh itu ya boleh Tapi dinamakan Uziyah lah atau korban lah Kada Lewat bang harinya Boleh lah menyumbalih, terserah aja Orang hari-hari di penyumbalihan menyumbalih tapi Tapi apa Tapi itu kadang disambat Uziyah Karena apa, waktunya lain Jadi bilanya menyumbalih Di antara hari Raya Iduladah sampai habis hari terserik Menyumbalih sapi Itu disebut korban Tapi bilanya sudah lewat Waktunya daripada itu Walaupun dagingnya gasan Membagi, membagi orang Itu ngarannya lain Uziyah, membagi dia saja Nah ini Ini maksudnya pentingnya Tahu waktunya Jadi setarnya tadi Mulai pagi besokan Imbah sembahyang hari raya Sampai Misalnya hari kamis lah Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Nah Sampai sore hari Ahad Sorenya itu adalah Imbah sembahyang asar Imbah sembahyang asar Nah itu paling terakhir benar Paling terakhir lalu Ya benar jangan digawih macam-macam Nah paling tergawih yang di terakhir Sampai imbah asar Hari Ahad atau hari yang keempat Itu paling terakhir Waktunya Waktunya ini Selama 4 hari lah Jadi bebas saja Anak siang Bagus Maksudnya dasar siang orang menggawih Malem bang boleh lah menggawih Malem hukumnya makro Kenapa makroh Ya ngalih bakadap Ngalih menata Kacuali lampunya banyak Cuma makroh hukumnya malem Kayaknya orang gak digawih Malem huyuh udah Cuma pilihnya anak menggawih Terpaksa malem Kadapapa Maksudnya Sahaja Nah itu waktunya Jadi Menyumbali Kurban Atau ulhiah ini Waktunya sudah tertentu Binatang sudah tertentu Lalu misalnya ada orang nih Menyumbali hitik Gak sempat kurban Kawalah Kadang kawalah Kenapa Karena itu bukan Al-An'am Menurut 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 syariat Kadang termasuk Tapi bila nyanyanya Menyumbali hitik Memberi orang Bapahala lah Bapahala aja Bapahala membari Cuma itu bukan Dinamakan namanya Ulihiyah Lain babul kurban Lain Kebaikan biasa aja Lain masuk kurban Karena apa Ulihiyah ini Memiliki hukum khusus Pahala yang berlain Karena kan hukumnya Sunnah muakat Nah itu Termasuk juga Binatangnya yang Yang Pengarahnya nih Cacat Misalnya telinganya Ngereda Sapi Telinganya Ngereda Jadi Binatangnya Apapun lah Selamanya Sehat aja Kadang membahayangkan Dimakan itu boleh Termasuk yang Cacat tadi Sapi Kadabat telinga Itu boleh lah Dimakan Boleh ya Kadada masalah Tapi Sapi Ngereda Kadabat telinga Tadi boleh lah Gasin binatang kurban Kadada boleh Kadada boleh Kenapa Karena Syaratnya itu Harus Harus yang Sehat Lengkap Jadi misalnya Ada orang Menukar Sapi Tapi Sapi Yang Kadada Telinganya Menyumbale Di Sambalinya Waktu 64 hari Waktu Udhiyah Yang dari Hari Raya Sampai Habis Hari Tashrik Barangnya Hari Raya Kedua Menyumbale Sapi Sah Lagasan Udhiyah Kedesah Kenapa Karena Sapinya Cacat Tapi Bila Ngesen Dimakan Dibari Ngesen Orang Boleh lah Ada apa-apa Ada apa-apa Cuma Lain Masuk Pahala Udhiyah Gak semua Menyumbale Biasanya Ada apa-apa Sahaja Boleh aja Ayam Misalnya Kau aja Berjalan Disumbale Dimakan Boleh Ayam Boleh Asal Asal Ada Benyakit Apa Dasar Secara Fisik Kejok Orang Nah Ini Syarat Dan Ketetua Jadi Harus Pas Harus Pas Lalu Yang Berikutnya Wayus Jadi Dalam Hadis Ini Dari Barrabin Barrabin Azib Radiyallahu Anhu adha itu kami nusoli kami sholat kemudian kami pulang dan kami menyumbali nah itu ya memang harinya hari itulah ada itu lalu selanjutnya jadi disunahkan waktu menyumbali itu ada lima macam ini disunahkan hukumnya atasmiah itu yang pertama atasmiah atasmiah ini artinya adalah membaca bismillah membaca bismillah nah urun gak ada tau lah sebab asal muasal kenapa di wadah kita mengarani anak atasmiah istilahnya jadi atasmiah itu kalau ini dalam bahasa arab artinya membaca bismillah kan ada kayak ini lah tahlil tahlil itu secara bahasa artinya membaca la ilahilallah misalnya akra'u tahlilan itu maksudnya membaca la ilahilallah tahmid tahmid itu artinya membaca alhamdulillah basmalah basmalah artinya membaca bismillah tahwid misalnya as-sunnah tu qabla qira atil quran at-ta'wid sunnah sebelum membaca quran tahwid yaitu membaca awzubillah jadi tahwid itu artinya awzubillah lagi misalnya disuruh disuruh karak tu hai kola hai kola itu lah hawla wala quatil abillah nah tasmiah itu artinya membaca bismillah basmalah ya juga karak tu bismillah artinya karak tu basmalah artinya membaca bismillah bismillah rahman rahim maksudnya itu belinya di kitab itu salahnya karak tu basmalah itu artinya membaca bismillah rahman rahim termasuk nih tasmiah tasmiah ini artinya membaca bismillah bismillah rahman rahim maksudnya nah ada tau kenapa jadi tasmiah kepada kita istilah karena memang tasmiah ini berasal dari samayusami samayusami tasmiatan samayusami tasmiatan itu artinya memberi nama memberi nama itu disunahkan membaca bismillah tapi bilanya korban ini bismillah aja kadah ditambahi ar-rahman rahim bismillah rupiah bismillah itu yang pertama lalu yang kedua disunahkan disunahkan apa wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wassalam bersalawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu disunahkan disunahkan membaca salawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam kenapa jadi apa namanya nih harus ini yang dilakukan ya karena itu urutannya yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan disimpulkan oleh para ulama satu tasmiyah dua salawat kepada nabi lalu yang ketiga istiqbalul qiblah disunahkan menghadap qiblat disunahkan menghadap qiblat makanya anak menyumbali dilihati qiblatnya sebelah sebelah mana lalu yang keempat at-takbiru allahu akbar takbir allahu akbar takbir allahu akbar nah jadi ya pak ini kau aja jangan sekali baca bismillah allahu akbar bisa juga di paling boleh ya bismillah allahu akbar allahu akbar berdullu boleh ya nah lalu yang terakhir sunahnya adalah ad-do'au bilqabul doa untuk diterima berdoa untuk diterima kayak biasa kita waktu sebenarnya mengwitirkan itu allahu akbar minna salatana wasiyamana waqiyamana waruku'ana wasujudana watakhasyana tadurana allahu akbar minna ya Allah terimalah dari kami doa minta dikabulkan doa minta diterima amal ibadah seharusnya juga memang setiap ibadah kita berdoa mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat disebutkan ini dari imam muslim dari anas anahu sallallahu alaihi wasallam dha'ab biqabish jadi nabi menyumbalik kambing kabish suaranya waqala indah zabhi dan waktu menyumbalik nabi membaca albismillah Allahumma takabbal min muhammadin bismillah dengan nama Allah Allahumma ya Allah takabbal min muhammadin terimalah dari muhammad wa ali muhammad keluarga nabi muhammad wa min umati muhammad dan dari umat nabi muhammad nah ini doa nabi jadi doanya ini doanya ini komplit komplit itu maksudnya apa jadi Mbak Tentung menyumbalik atau menyumbalik berdoa mudahan diterima jadi menyambat dengaran seorang nabi ini menyambat dengaran seorang lalu nabi tambahkan nama keluarga keluarga min alim min muhammadin wa ali muhammadin keluarga nabi muhammad nah karena ujar ulama kurban ini udhiyah ini hukumnya kan sunnah muakat tapi sunnah muakatnya sunnah kifayah nah sunnah kifayah itu artinya ketika dalam keluarga itu ada seikung yang berkurban itu sudah menggugurkan kesunahan keluarga yang lain ini hukumnya sunnah lah kadang wajib kurbannya sunnah muakat kecuali didinazarkan nah kalau dinazarkan itu jadi jadi wajib nah jadi lima lima kesunahan daripada berkurban ini memang itu yang terbaik menghadap qiblat membaca bismillah selawat kepada nabi menghadap qiblat itu cara-cara yang terbaik dan perlu diingat ini adalah sunnah kurban lain rokon atau syarat kurban artinya misalnya ada orang menyumbah kadang ingat bismillah kurbannya sahaja karena yang wajib dalam menyumbah tadi adalah yang penting terputus kerongkongan lawan tenggorokan jalur pahinakan lawan jalur makannya misalnya ada orang menyumbah kadang mahadap qiblat kadang maja bismillah pulang kadang-kadang juga karena ano yang tongsumbalihnya lagi sakit gigi saryawan pulang nah ini pembacaan cuman bisa menyumbah sidin aja nah asal disumbah aja asal itu pagat itu sudah sah sudah sah jadi kadang terlalu ngalih maksudnya menyumbah ini syaratnya kadang-ngalih tinggal wani atau ada turun atau ada karena bila nya kadang purun kadang-kadang menyumbah sekalinya nah dan terakhir jadi bilanya orang tersebut benazar untuk berkurban tahun ini benazar anak-anak selam berkurban ini kada boleh memakan daging kurban karena dinazarakan asalnya kurban itu hukumnya sunnah jadi wajib karena dinazarakan kan waktu yang yang berikutnya juga sidin kada boleh memakan daging kurban sidin karena dinazarakan kada boleh makan daging kurban sidin daging kurban orang boleh boleh daging kurban sidin enggak boleh itu tapi bila nyenang sunnah apa korban biasa enggak korban nah itu kan hukumnya sunnah itu kayak apa baiknya jadi apa ngarahnya nih harus ada yang dimakan kalau yang wajib yang kurban kurban nazar itu wajib disumbangkan diberiakan berataan tapi kalau kurban yang sunnah ini hukum asalnya disuruh disunahkan untuk ada memakan mengambil dagingnya walaupun sedikit misalnya ini daging kurban kuning kesumbangannya berataan ini kadang-kadang itu tapi paling-kadang dia disisai sehimpil gasan dimakan ambil berkatnya berkah karena menyebaling jadi beda bolehlah makan daging kurban boleh tapi biayanya dinejarakan hanya enggak boleh itu enggak boleh daging kurban seorang kurban orang boleh makanya bila berkorban memang bagus ini berkorban ini peniat menadarkah atau adakah wala yabi'uh minal udihiyati wayyati'imul fukawar minal udihiyati'imul fukara' wal masakin' dan kadaboleh hadisnya ada kada boleh menjual daging kurban nah kadaboleh menjual daging kurban itu maksudnya dari yang bakurban kalau diberi tahun itu banyak daging kurban boleh masalah bang sebetulnya dimana rasa wuki diberi 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 dimakan nah cuma maksudnya ini pengorban pengorban biasanya yang berpotensi dijualnya bulet nah boleh lah kayak terus sejujurnya karena boleh sejujurnya karena ini ini dikurban kan niatnya dikurban maka dijual nah itu kan ada bule tapi bilanya ini daging sape sawakan nah sape dibagi-bagi udah dibagi-bagi lalu orang dapet ini sudah orang dapet bagian dijualnya itu kan apa-apa karena sudah jadi hak milik lawaninya statusnya kan penerima lainnya nama kurban nah sama tuh kayak kasusnya zakat pitrah zakat pitrah itu kan si A si A bepitrah lawan si B lalu si B dapet nih zakat pitrah alhamdulillah aku dapet zakat pitrah sekalanya si B ini berpitrah pakai zakat pitrah nangsi ampun si A itu juga di surungnya di julungnya ke si C boleh lah atau sah aja karena zakat pitrah si A tadi sudah ampun si B karena bapak terserah nah nang rancak kada boleh itu nang rancak tersalah yaudah kita itu adalah si A berpitrah menjulung ke panitia itu statusnya apa zakat pitrah tuh ya ampun si A sudah si A bapak pitrah menjulung ke panitia ya kami terima kan panitia panitia itu statusnya sebagai wakil sebagai wakil lain pemilik zakat pitrah lain pemilik zakat pitrah si B datang membawa duit kan mau baras wakil pitrah baras kayak apa yuk misalnya oleh panitia pitrah si A tadi dijual ke si B kayak apa itu status hukumnya kada boleh kenapa karena secara kepemilikan kepemilikan zakat pitrah tadi ampun si panitia lain boleh menjulungkan ampun orang kada boleh hukumnya tidak boleh menjulungkan ampun orang nah ini beda kasusnya kalau beda kasusnya kalau si A befitrah kepada si tokong jaga tadi befitrah aku gesen ikam aja tapi aku panitia kadaku befitrah gesen ikam aja berarti itu seampun si orang tadi sudah nah itu nah cuma wadah kita kan ke panitia itu lain gesen panitianya panitianya kecuali deser gesen pindian aja nah itu lain kisahnya nah sama kayak korban ini tadi jadi pengkaya apa jalan neng kayak itu tadi diberiakan aja kadusah dijual diberiakan aja itu yang maksud kadebolehnya dan korban tadi memang untuk fukara dan masakin amunnya kadai itu pun boleh atas raja jadi korban ini bagusnya memang dibagi tiga dibagi tiga gasan yang berkorban sepertiganya dua pertiganya gasan orang sepertiganya pakir miskin yang sepertiganya keluarga orang-orang biasa supaya dapat seberatan minta halal minta rado subhanallah al-fatiha